Intro Shalom dan salam sejahtera para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada pekal ini kita memasuki pelajaran ke 13 Atau pelajaran terakhir dari sesi pelajaran 10 menit kuartal ketiga Dengan judul buhu kisah para rasul Dan pada saat ini kita masukin pelajaran ke 13 Dengan judul perjalanan ke Roma Dari lokasi Erema Village, Cisarua, Puncak, Bogor Tempat dimana Jemaat Benji sedang beritrit Saya membacakan ayat hafalannya yang tertulis dalam kisah 27 ayat 24 Dikatakan demikian Jangan takut, Paulus, engkau harus menggadap Kaisar Ingat, pelajaran sebelumnya membahas bagaimana Paulus Akhirnya ditahan di Kaisaria dibawah dari Yerusalem Dan di Kaisaria pun dia harus tinggal disana selama 2 tahun Namun dan dia bertemu dengan gubernur Felis Vestus dan juga Raja Agrippa Dengan suatu pertanyaan yang luar biasa Yang tidak bisa dijawab oleh Raja Agrippa Sehingga membuat dia mengatakan hampir-hampir saya bertobat engkau buat Ekspresi tersebut bukanlah mengatakan bahwa Agrippa bertobat Namun Paulus mengetahui apa dan bagaimana latar belakang Agrippa Cucu daripada siapa saudara? Herodes Bahkan kalau saudara ketahui bahwa garis keturunan Agrippa ini sangat unik Bahkan dikatakan ketika akhirnya Paulus diminta oleh bangsa Yahudi untuk diadili Paulus mengatakan saya punya hak untuk diadili di Roma Hingga akhirnya pelajaran ini mengatakan Paulus harus sampai ke Roma Ingat Paulus sudah merindukan kunjungannya ke Roma Walaupun dalam konteks ini dia tidak berkunjung sebagai penginjil dalam status bebas Namun dia pergi ke Roma nantinya sebagai apa? Tahanan! Namun yang luar biasa Ternyata Yesus sendiri pernah menjanjikannya Bahwa dia akan bersaksi tentang kehidupannya di Roma Yang tertutup dalam kisah 23 ayat yang ke-11 Bahkan dikatakan Nanti akhirnya pada tahun 67 Masih dibawa Kaisar Nero Dia pun akan dibunuh Akan mati martir Dan dia Sebelum mati martir Pernah menginjil ke Roma Saya mengingatkan lagi bahwa perkabaran Paulus adalah Yang membuat orang Yahudi benci adalah Satu Kebangkitan Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Yang kedua Keselamatan itu bukan Hanya bagi orang Yahudi Tapi bagi semua orang Yang ketiga Bahwa kasih karunia berlaku Bagi kita Semua Kita masuk penjalan hari Minggu dan Senin Sekitar dua tahun di Kaisaria Akhirnya apa yang dibuat? Mereka akhirnya melakukan perjalanan ke kota Roma Dengan berlayar Dan Paulus ditemani Lukas Dan juga seorang Kristus bernama Aristaskus Dan seorang perjalanan Roma bernama Julius Namun ada satu keanehan Dan ketika mereka hendak berlayar Itu sekitar pertengahan Oktober Maka mereka akan berlayar Menuju Phoenix Ingat Phoenix merupakan suatu tempat Dimana mereka berasumsi Bahwa disana Ada tempat dimana mereka akan boleh menghabiskan musim dingin Namun Paulus sudah mengamarkan dalam buku kisah 27 Bahwa janganlah kita kesana Jangan berangkat sekarang Kenapa? Karena ombak angin akan membuat kita terancam bahaya Bahkan kapal kita pun akan bisa jadi karam Namun mereka lebih percaya kepada juru kemudi Dan mereka berangkat Dan akhirnya apa yang terjadi? Angin ribut yang dahsyat Ombak yang besar Membiarkan kapal mereka hanyut oleh angin kebarat daya jauh dari daratan Bahkan yang paling luar biasa Dikatakan Mereka Akhirnya Terombang ambing di lautan Membuat mereka bergumur Namun Paulus mengatakan sekali lagi Jangan takut Tidak ada seorang pun nyawa Dari Kita Yang akan hilang Kenapa? Karena nyawa kita Akan diselamatkan oleh Tuhan Bahkan dalam kata nubuatannya Paulus menyampaikan kepada awak Kapal pesan yang baru saja diterima dari Allah Yang mengatakan apa? Semua kita selamat Berapa jumlahnya sederah? Ada sekitar 276 orang selamat Dan akhirnya Seperti membuatan yang Paulus katakan Kapal itu karam Kapal terombang ambing Dan tenggelam 14 hari mereka terombang ambing Dan membuat para pelaut-pelaut ulung Berusaha sekutu tenaga Mereka keluarkan air Namun-amun terjadi Gantinya mereka berhasil menyelamatkan kapal Kapal itu tenggelam Dan Ingat Mereka Pun Tenggelam Paulus sebelum tenggelam Mengatakan kepada mereka Supaya kita makan banyak Agar kita berenang sampai ke daratan Banyak yang percaya Banyak yang tidak Namun Ketika menjelang pagi Setelah selama 14 hari mereka terombang ambing Di pagi hari Mereka mendengarkan suara ombak Dan gundukan pasir Bahkan kapal mereka terdampar di sana Dan Tentara-tentara Menderita membunuh tahanan Supaya jangan Dan kabur Namun Perwira Ingat perwira Julius mengatakan Jangan dibunuh Karena Allah Telah berjanji kepada Paulus Tidak ada seorang pun yang akan Mati Dimana mereka terdampar Saudara-saudara lihat Mereka terdampar Sebuah pulau kecil Di bagian Laut tengah Di selatan Sisilia Yang dikenal dengan nama Malta Sebuah pulau yang Luar biasa Setelah selama 2 pekan hanyut Mereka Menjalani 3 musim di sana Dan apa yang terjadi Mereka sangat Dijamu dengan ramah Bahkan ketika mereka Menyelamakan api Atau Paulus menyalakan api Seekor ular yang sangat Beracun Mematoknya Pandangan orang Malta Pandangan mereka Setelah lepas dari ombak Maka Paulus akan mati Di hadapan dewa dike Dewa ular Namun Gantinya mati Paulus selamat Bahkan mereka menganggap Paulus sebagai dewa Bahkan Lukas menulis Apa yang terjadi di sana Bahkan seorang bernama Publius Seorang gubernur Roma di Malta Mengundang dia untuk Tinggal 3 hari bersama-sama Dan pada Paulus Banyak melakukan Pelayanan kesembuhan Pengobatan Di antara penduduk Malta Memang Dalam jatuan Lukas Penulis kisah pada Rasul Tidak ada yang bertobat Namun Pelajaran dari Kisah di Malta Bukan hanya pertobatan Bukan hanya mengenai penerima jemaat Namun apa Kepudulian pada manusia Dan kebutuhan mereka Inilah segi praktis dari apa Dari Injil Hingga akhirnya Paulus tiba di Roma Dan ketibaannya membuat seluruh Bangsa Roma Atau orang-orang kota Roma Heboh Walaupun mereka melewati Naples atau Buzuli Dan menderat di Roma Maka Banyak rupanya orang-orang Yang menyayangi Paulus di Roma Seorang yang dipenjara Bahkan dalam laporannya Festus Gubernur di Kaisaria Mengatakan Bahwa Paulus tidak bersalah Dan Inilah mungkin Yang dapat menjelaskan Mengapa Paulus akhirnya Sebelum diadili Diizinkan menyewa tempat tinggal Sebagai tahanan Luar Walaupun Paulus Tidak pernah pergi ke Sinagok Namun orang-orang Boleh datang kepadanya Dan selama waktu disana Banyak sekali orang datang kepadanya Baik orang Yahudi Baik non-Yahudi Baik Yahudi Hellenism Dan yang lainnya Dan Bukan maksudnya membelah diri Namun Paulus Mengungkapkan Kenapa dia mengatakan Bahwa dia percaya Yesus telah mati Dan Yesus telah bangkit Yang merupakan pengenapan Membuatan dari Israel dalam buku Yesaya Hingga akhirnya Kemenangan Injil terjadi Apa itu? Ketika banyak orang Yahudi Datang mendengar Penyampaian Injil oleh Paulus Kutipan Yesaya 6 Ayat 9 dan 10 Menggambarkan apa yang terjadi Bila mana orang menurak Pesan ilahi Paulus harus menunggu 2 tahun Untuk diri Benkaisar Bahkan pada saat itu Banyak sekali orang Bertanya Baik Yahudi Maupun non-Yahudi Hingga akhirnya Ellen Jewett menulis Dalam Alfa dan Omega Jelitujah Alaman 391 392 Dikatakan demikian Kesabaran dan sukacita Paulus selama Penjaraan yang lama Dan tidak adil Keberanian Kepercayaannya adalah Khotbah yang terus menerus Semangatnya Yang bukan seperti Semangat dunia Menyaksikan suatu kuasa Yang lebih tinggi Daripada dunia Yang tinggal di dalam dia Dan dari teladannya Orang-orang Kristen Didorong kepada Tendaga yang lebih besar Sebagai penyokong Kepadanya Sebab dari pekerjaan Kepada umum Dari mana Paulus Telah ditarik Pesannya lah Pak Dari sudut pandang Misi gereja Maka pesan Paulus kepada kita lah Pak Untuk terus menginjil Pelajaran kuartal ini Mengajak kita Terus menginjil Bahkan dikata Ketika saya menginjil Maka Tuhan Akan senantiasa Memberkati saya Walaupun banyak tantangan Dan rintangan Hari Jumat mengatakan Kristus Telah memberikan kepada kita Atau sidang Setelah badan yang suci Dimana setiap Ongkota Harus menjadi Suatu saluran Suatu saluran Melalui mana Ala dapat Memberikan kepada Dunia Harta kasih karunianya Apa itu? Menginjil 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 Dan menginjil Untuk itu Suatu kuartal ini Paulus menggambarkan Menuliskan kepada kita Mari menginjil Karena Yusuf Kenapa? Ketika roh penginjilan Menjadi bagian hidup kita Roh penginjilan Menjadi urat Nadi kita Maka Tuhan Selesaikan serta kita Walaupun banyak tantangan Untuk itu Mari kita sama-sama Menelaah Kisah Paulus ini Dan perjalanannya Dan bersama-sama temannya Sebagai suatu Motivasi Untuk menginjil Motivasi Untuk menekulisikan Injil Tuhan Bahkan Sama seperti Paulus Dan juga Petrus Yakubus Dan lain-lainnya Kita banyak menginjil Ada perbedaan pendapat Namun fokusnya apa? Cuma satu Tinggikan Tuhan Dimanapun kita berada Sehingga nama Tuhan dimuliakan Tuhan memberkati kita Kita sama-sama tunduk kepala Dan berdoa Bapak Semawi Terpuji nama Tuhan Karena pelajaran yang indah Terpuji nama-Mu Karena berkat Tuhan ini Biarlah pelajaran Paulus Sebenarnya satu kuartal ini Akan membuka hati pikiran kami Untuk lebih dekat kepada Tuhan Berkati hambamu Demikian juga para saudara kami Sahabat kami di tempat ini Demikian juga pemirsa Dimanapun kita berada Terpuji nama Tuhan Dan berdoa Aamen selamat menikmati